Salam Sejahtera 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 mendapatkan tempat di hati mereka yang kemudian telah hadir dari tempat ini. Berbagai macam cara telah kami tumpu untuk meningkatkan perekonomian kota ini atau cara kami ingin meseja terangkan warga kota itu. Melalui dengan festival Pasana Selat BMP, kemudian dengan kegiatan Digital Nomad di Batu Putih Digital Nomad Village, dan juga melalui beberapa event kegiatan termasuk dengan kedatangan kapal besia. Ada sekitar 3.000 orang dengan jumlah transaksi yang sudah cakap kami sementara hitung, tapi benar tidak melebihi dari berapa biaya yang kemudian dapat kami salurkan. Ini semua bisa terjadi segera saudara hingga hari ini oleh karena dukungan dari Vokopindah Kota Bitung yang benar-benar sangat membackup kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Bitung. Karena kami percaya dengan kegiatan yang seperti ini, maka pasti kita akan mencapai satu lompatan yang sangat luar biasa dan mereka makin mengenal Kota ini. Kami sebenarnya tidak berharap, tibukan hanya mendidik beratang kehadiran kedatangan daripada turis asing, tetapi juga termasuk wisatawan Nusantara. Karena untuk memputar perekonomian, kami juga akan mengandalkan bagaimana kecuba daripada wisatawan Nusantara ke Kota Bitung ini. Ini sudah terbukti saudara-saudara dalam program-program kami dalam rangka menuju ke depan Bitung lebih baik lagi. Di lain sisi, karena situasi kondisi perperekonomian kita saat ini, tadi kami dipimpin oleh Bapak Mendagri memintakan kepada setiap pemerintah kebatan kota untuk berpikir bagaimana menjaga agar inflasi itu dapat dikendalikan. Karena kalau inflasi ini tidak bisa dikendalikan, maka seberapa besar uang yang kemudian kita hasilkan akan termakan oleh faktor inflasi tersebut. Karena itu salah satu faktor memberi kontribusi inflasi kita saat ini adalah beras. Kami telah memutar otak tadi dengan Pak Sekre dan Tim sehingga kami mendapatkan ide bahwa kami bisa menjual beras secara murah di Kota Bitung ini. Ada 73.000 kepala keluarga di Kota Bitung ini. Setiap bulan, setiap kecamatan akan mampu diberikan jerminan bahwa beras akan dibawa harga-harga pasaran. Karena itu langkah-langkah dan takdir teknik yang kemudian terlalu dipikirkan oleh diberas perlagangan bagian ekonomi dibawa komando langsung dan Bapak Sekre dan mudah-mudahan diberusaha hasil. Teorinya sederhana, kita punya uang 4 miliar untuk membiayai pembelanjaan beras tersebut. Nah berasnya ini kemudian kita beli di pulau harganya bisa saja harinya Rp10.000 sementara harga di pasaran Rp15.000. Kami bisa beli dengan harga Rp10.000 dan kemudian kami memberi tambahan biaya Rp500.000 maka beras yang dijual oleh kami Rp10.500.000. Ini tidak mengenal kaya miskin. Sasaran tanggiat kami tetap kepada Rp73.000 kepala keluarga termasuk Kota Bitung juga bisa mendapatkan harga tersebut selama masih tinggal di Kota Bitung ini. Cara ini sudah kami coba, uji coba, dan kami godok dan pada akhirnya ini kami pikir bisa bertahun-tahun. Karena uangnya tetap balik. Beras dijual, maka ada pembeli, uangnya balik. Uang ini kami hedge, kami jaga. Kemudian ini akan membuat sehingga harga beras di Kota Bitung makin menjadi harga yang paling terkurang. Bisa saja diselusional. Nah ini kita doakan karena ide-ide kreatif dari para ISM ini yang kalau berpikir keras, pikirannya selalu dapat dikategorikan sebagai suatu prestasi yang luar biasa. Semua bisa terjadi karena hikmat yang diberikan Tuhan. Kepada kita sehingga kita menemukan formula yang tepat dalam rangka menjaga harga beras ini sebagai memberi kontribusi terbesar. Kalau untuk berhitung daging, sudah kami pikirkan juga agar daging baik bagi maupun sapi pada hari lembara nanti tidak begitu naik, begitu jauh. Inilah kemudian yang dapat kami sempaikan sekali lagi kepada kita sekalian diberi waktu kesempatan. Pelasanaan pemilihan ini buatlah agar para peserta merasa yakin tidak ada yang di titik-titik dan mereka menang karena benar-benar hasil objektif dari para juri yang telah memberikan penilaian secara objektif juga. Oleh karena itu kami percaya semua akan berjalan dengan lancar dalam kejujuran kita ini maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami memang sementara nanti Calontong karena tadi beliau bersedia hasil objektif Pak Lisekda dia akan hadir juga di tempat ini dalam rangka untuk meraihkan kegiatan saat ini. Kami percaya semua orang punya wakuan talenta bagaimana untuk bisa menilai tetapi nilai yang sesungguhnya datang dari mana ketika Noni atau Putri terpilih bermanfaat bagi kota kita ini seperti Bangung Sulut dan Nyong Sulut yang hari ini telah menyampaikan idenya saya yang kami hadir itu mohon apa yang akan mereka buat dengan kapasitas yang mereka miliki untuk tugas pengembangan selesai sejarah sebagai sebuah perkembangan demi meningkatkan sumber dan misalnya lebih baik lagi di provinsi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi atas nama pemerintah kota Bitung menyampaikan terima kasih kepada panitia dinas perwisata dan seluruh rekan-rekan yang telah terlibat dalam rangka kegiatan pada malam hari ini. Kepada para penonton kami juga mengharapkan agar supaya tetap menjadi penonton yang terbaik. Kalau menang tidak mungkin ada juara satu lima orang tetap harus ada Putri dan tetap harus ada Putra. Bagi yang kalah anggap saja ini sukses yang tertendah. Walaupun ini masih sebagai kata-kata penghibur tetapi paling tidak itulah realita yang harus kita hadapi dalam kehidupan di semesta yang kita tinggal disajari. Karena sekali lagi mari tetap tenang menghormati hasil keputusan Yuri jangan kemudian ada yang berteriak-teriak seperti orang yang tidak punya nilai harga diri hidup di kota Bitung yang penuh cinta dan menjauhkan kebencian. Akhir kata Tuhan memberkati kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Shalom Dan hadirin sekalian malam hari ini kami berkata selamat menikmati